Selanjutnya, bab 12. Hukum upaya sekecil-kecilnya Dalam bukunya yang meraih penghargaan, Gans, Germs, and Steel, ahli antropologi dan ahli biologi Jared Diamond menunjuk fakta sederhana. Benua berbeda memiliki bentuk berbeda pula. Sepintas lalu, pertanyaan ini terkesan sudah jelas dan tidak penting. Tapi, ternyata dampaknya sangat besar pada perilaku manusia. Sumbu utama benua Amerika memanjang dari utara sampai selatan. Artinya, daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan cenderung memanjang dan kurus, bukan lebar dan gemuk. Hal sama berlaku untuk Afrika. Sementara itu, daratan yang membentuk Eropa, Asia, dan Timur Tengah adalah kebalikannya. Daratan cenderung memanjang dari barat ke timur. Menurut Diamond, perbedaan bentuk ini memainkan peran yang signifikan dalam penyebaran pertanian selama berabad-abad. Ketika pertanian mulai menyebar ke seluruh dunia, petani merasa lebih mudah mengembangkannya sepanjang rute barat-timur daripada utara-selatan. Ini karena lokasi-lokasi di sepanjang garis lintang yang sama umumnya memiliki iklim, pancaran cahaya matahari, dan curah hujan yang sama. Begitu pula perubahan-perubahan musimnya. Faktor-faktor ini memungkinkan petani-petani di Eropa dan Asia membudidayakan tanaman pangan di sepanjang daratan dari Perancis sampai Cina. Sebagai perbandingan, iklim sangat bervariasi ketika kita berjalan dari utara ke selatan. Cukup bayangkan betapa berbeda cuaca di Florida dibandingkan di Kanada. Anda mungkin petani paling hebat di dunia, tapi itu tidak ada gunanya ketika Anda mencoba menanam jeruk Florida di kawasan Kanada yang tertutup salju. Salju adalah pengganti tanah yang buruk untuk menyebarkan budaya pertanian pada rute utara-selatan. Petani perlu mencari dan membudidayakan tanaman baru setiap kali bertemu iklim berbeda. Akibatnya, pertanian menyebar 2 hingga 3 kali lebih cepat sepanjang Asia Eropa daripada sepanjang dunia Amerika. Selama berabad-abad, perbedaan kecil ini memberikan dampak yang sangat besar. Pertambahan produksi pangan memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih cepat. Dengan lebih banyak orang, kultur-kultur ini mampu membangun tentara yang lebih kuat dan memiliki kelengkapan yang lebih baik untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru. Perubahan dimulai sedikit demi sedikit. Pertanian yang menyebar ke wilayah yang lebih jauh, penduduk yang lama-kelamaan menjadi lebih banyak, tapi menjadi rumit dengan perbedaan-perbedaan yang muncul sejalan dengan waktu. Penyebaran pertanian memberikan contoh hukum ketiga perubahan perilaku pada skala global. Kearifan konvensional mengatakan bahwa motivasi adalah kunci untuk mengubah kebiasaan, barangkali jika sungguh menginginkannya. Anda akan sungguh melakukannya. Namun, yang benar adalah, motivasi sejati kita adalah malas dan lebih suka mengerjakan yang nyaman. Dan terlepas dari yang akan dikatakan oleh buku-buku terlaris dan terbaru tentang produktivitas, ini adalah strategi yang cerdas. Jangan diremehkan. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, otak dirancang untuk menghematnya setiap kali mungkin. Manusiawi kalau mengikuti hukum upaya sekecil-kecilnya. Yang mengatakan bahwa ketika harus memutuskan mana di antara dua opsi yang serupa, orang secara alami akan condong mengambil opsi yang memerlukan upaya paling sedikit. Misalnya memperluas ladang ke arah timur supaya dapat menanam pungguhan yang sama, alih-alih ke utara yang memiliki iklim berbeda. Di antara semua aksi yang mungkin, yang diwujudkan adalah yang memberikan keuntungan paling banyak dengan upaya paling sedikit. Kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah. Setiap aksi memerlukan pengerahan energi dalam jumlah tertentu. Makin besar energi yang diperlukan, makin kecil kemungkinannya aksi terjadi. Bila sasaran Anda adalah melakukan 100 push up per hari, Anda memerlukan energi yang sangat banyak. Pada awalnya, ketika termotivasi dan bergairah, Anda dapat menghimpun kekuatan untuk mulai. Namun, setelah beberapa hari, upaya sebesar itu terasa sangat melelahkan. Sementara itu, mempertahankan kebiasaan melakukan 1 push up per hari, ketika baru dimulai, hampir tidak menguras energi. Dan makin sedikit energi yang diperlukan untuk suatu kebiasaan. Makin besar kemungkinan kebiasaan itu terlaksana. Coba perhatikan semua perilaku yang mengisi sebagian besar hidup Anda. Maka Anda akan melihat bahwa perilaku itu dapat dilakukan dengan tingkat motivasi yang sangat rendah. Kebiasaan-kebiasaan seperti memeriksa ponsel, memeriksa email, dan menonton televisi, mencita sebagian besar waktu kita. Karena kegiatan-kegiatan itu dapat dikerjakan hampir tanpa susah payah. Kebiasaan-kebiasaan itu luar biasa menyenangkan. Bisa dibilang, setiap kebiasaan hanyalah penghalang untuk mendapatkan apa yang sungguh Anda inginkan. Diet adalah penghalang untuk menjadi sehat. Meditasi adalah penghalang untuk menjadi tenang. Menulis buku harian adalah penghalang untuk berpikir dengan cernih. Anda tidak sungguh menginginkan kebiasaan itu sendiri. Yang sesungguhnya Anda ingin adalah hasil yang diberikan oleh kebiasaan itu. Makin besar penghalang, yaitu makin sulit suatu kebiasaan, makin besar friksi antara Anda dan keadaan akhir yang Anda dampakan. Ini sebabnya penting sekali bagi Anda untuk menjadikan kebiasaan-kebiasaan begitu mudah, sehingga Anda akan melakukannya bahkan ketika sedang merasa tidak menyukainya. Jika dapat membuat kebiasaan-kebiasaan baik terasa lebih nyaman, Anda akan lebih mungkin menjalankannya. Namun, bagaimana dengan momen ketika kita terkesan mengalami kebalikannya, kalau kita semua begitu malas, lalu bagaimana menerangkan orang-orang yang berhasil melakukan hal-hal berat, seperti membesarkan anak atau mulai bisnis atau mendaki puncak efres. Tentu saja Anda mampu mengerjakan hal-hal yang sangat sulit. Masalahnya adalah, suatu hari Anda merasa senang melakukan tugas-tugas sulit, sedangkan pada hari lain Anda cenderung menyerah. Pada hari-hari sulit, penting sekali memiliki banyak hal yang berjalan sesuai mungkin dengan selera Anda, sehingga Anda mampu mengatasi tantangan-tantangan yang secara alami datang ke hadapan Anda. Mungkin sedikit gesekan yang Anda hadapi, mungkin mudah munculnya pribadi Anda yang lebih tangguh. Gagasan dibalik menjadikannya mudah tidak hanya melakukan hal-hal yang mudah. Gagasannya adalah menjadikannya mudah mungkin saat melakukan hal-hal dengan ganjaran dalam jangka panjang. Sebab, cara mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Bayangkan Anda sedang memegang selang penyiram tanam taman yang tertekuk di bagian tengah. Sebagian air dapat mengalir, tapi tidak cukup banyak. Jika ingin memperbesar aliran ini, jika ingin memperbesar aliran melalui selang, Anda memiliki dua opsi. Opsi pertama adalah, membuka keran selebar-lebarnya untuk memaksa air mengalir lebih cepat. Opsi kedua adalah, cukup menghilangkan lekukan pada selang sehingga air dapat mengalir lebih bebas secara alami. Mencoba memaksa motivasi Anda untuk bertahan dengan kebiasaan yang sulit, itu seperti mencoba memaksa air melewati selang yang tertekuk. Anda dapat melakukannya, tapi itu memerlukan kerja yang sangat keras dan menambah tekanan dalam hidup. Sementara itu, menjadikan kebiasaan Anda sederhana dan mudah, sama seperti menghilangkan tekukan pada selang. Alih-alih mencoba mengatasi hambatan dalam hidup, Anda justru menguranginya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi gerakan yang terkait dengan kebiasaan adalah, belajar merancang lingkungan. Dalam bab enam, kita membahas perancangan lingkungan sebagai cara untuk membuat petunjuk-petunjuk lebih nyata. Tapi, Anda juga dapat mengoptimalkan lingkungan agar aksi menjadi lebih mudah. Sebagai contoh, ketika memutuskan di mana harus melatih kebiasaan baru, yang paling baik adalah, memilih tempat yang sudah ada di jalur rutinitas Anda sehari-hari. Kebiasaan lebih mudah dibangun ketika sesuai dengan aliran dalam hidup Anda. Anda akan lebih mungkin pergi ke sasana olahraga jika lokasinya terletak di arah pulang dari tempat kerja, karena sehingga tidak menambah banyak gerakan dengan gaya hidup Anda. Dengan perbandingan ini, jika sasana olahraga berada di luar jalur pergi pulang normal Anda, meskipun tidak terlalu jauh, Anda harus menyimpang dari jalur untuk pergi ke sana. Barangkali bahkan yang lebih efektif adalah mengurangi gesekan dengan rumah atau kantor. Terlalu sering kita mencoba mengulai kebiasaan di lingkungan-lingkungan yang penuh dengan gesekan. Kita mencoba mengikuti diet ketika diundang makan bersama teman. Kita mencoba menulis buku di rumah yang sangat berantakan. Kita mencoba berkonsentrasi, tapi di dekat kita ada ponsel pintar yang syarat dengan panggilan perhatian. Tidak harus begini. Kita dapat menghilangkan titik-titik gesekan yang menahan pergerakan kita. Ini tepatnya yang mulai dilakukan oleh pabrik-pabrik elektronik di Jepang pada tahun 1970-an. Dalam artikel yang terbit di New York berjudul Better All The Time, James Surowage menulis, Perusahaan-perusahaan Jepang menekankan hal yang kemudian dikenal sebagai Lean Production yang tanpa kenal lelah berusaha menghilangkan pemborosan pada segala hal dari proses produksi sampai perancangan ulang tempat kerja. Sehingga pekerja tidak harus membuang waktu dengan berbalik dan menengok untuk mengambil alat. Alhasil, pabrik-pabrik Jepang lebih efisien dan produk-produk Jepang lebih andal daripada perusahaan dan produk Amerika. Pada tahun 1974, panggilan telepon untuk perbaikan televisi warna buatan Amerika lima kali lebih banyak daripada televisi buatan Jepang. Pada tahun 1979, perlu jam kerja tiga kali lebih panjang bagi buruh Amerika untuk merakit sebuah pesawat televisi. Saya senang menyebut strategi ini penambahan melalui pengurangan. Perusahaan-perusahaan Jepang mencari semua titik gesekan dalam proses manufaktur dan menghilangkannya. Ketika mengurangi proses yang menerobos waktu, mereka meningkatkan pendapatan dan manfaat bagi pelanggan. Sama halnya ketika menghilangkan titik-titik gesekan yang menyerap waktu dan energi, kita bisa mendapatkan lebih banyak dengan upaya lebih sedikit. Ini satu alasan beres-beres bisa terasa sangat baik. Kita serantak merasa maju dan meringankan beban kognitif yang diberikan oleh lingkungan kepada kita. Jika mencermati produk-produk yang paling membentuk kebiasaan, Anda akan melihat bahwa Salah satu hal yang dilakukan dengan paling baik oleh barang dan jasa ini adalah menghilangkan gesekan atau hambatan kecil dari hidup. Layanan pengantaran makanan mengurangi hambatan dalam berbuat sayuran di pusat perbelanjaan. Aplikasi penjodohan mengurangi hambatan dalam perkenalan layanan berbagai. Tumpangan mengurangi pembatasan dalam perjalanan di kota yang sama. Layanan pesan teks mengurangi hambatan dengan tidak usah mengirim surat secara fisik. Seperti pabrik televisi Jepang yang merancang ulang ruang kerja untuk mengurangi gerak yang sia-sia. Perusahaan yang sukses merancang produk-produk mereka untuk mengotomatisasikan meniadakan atau menyederhanakan sebanyak mungkin langkah kerja. Mereka mengurangi jumlah isian pada tiap formulir. Mereka mengurangi jumlah klik yang diperlukan untuk membuat akun. Mereka mengirimkan produk dengan arah yang mudah dimengerti dan meminta pelanggan membuat lebih sedikit pilihan. Ketika voice activate speakers pertama diluncurkan produk-produk seperti Google Home, Amazon Echo, dan Apple Home saya bertanya kepada seseorang teman tentang apa yang ia sukai dari produk yang telah ia beli. Katanya memang lebih mudah mengatakan play some country music daripada mengambil ponsel membuka aplikasi musik lalu memilih daftar lagu. Tentu saja hanya beberapa tahun sebelum ini mempunyai akses musik musik tak terbatas disaku adalah perilaku yang luar biasa tanpa hambatan dibandingkan pergi ke toko untuk memilih CD. Dunia usaha adalah pencarian yang tak pernah berakhir untuk memberikan hasil yang sama dengan cara yang lebih mudah. Strategi-strategi serupa digunakan secara efektif oleh pemerintah. Ketika ingin meningkatkan angka pelapor pajak pemerintah Inggris beralih dari mengiring warga agar membuka halaman web tanpa formulir pajak dapat diunduk menautkan warga langsung ke formulir yang harus diisi. Mengurangi atau mengurangi satu langkah dalam proses itu meningkatkan angka pelapor pajak dari 19,2% menjadi 23,4%. Untuk negara seperti Inggris presentasi itu sama artinya dengan pendapatan pajak bernilai jumlah monsterling terlalu banyak menonton televisi maka Anda bisa mencabut kabel setiap selesai menonton. Pasang lagi kabelnya hanya ketika Anda dapat mencabutkan nama secara acara yang ingin Anda tonton. Pengaturan ini memberikan hambatan yang cukup untuk mencegah Anda menonton karena iseng. Seandainya hambatan itu masih terlalu mudah Anda dapat mengambil satu langkah lebih jauh. Selain mencabut kabel ambil juga baterai dan remote control seusai menonton hingga Anda memerlukan waktu tambahan untuk menyalakannya kembali. Dan kalau kebiasaan menonton Anda termasuk kelas berat seusai menonton bawa pesawat televisi dari ruang tenaga dan simpan di gudang kebalikan lagi hanya ketika Anda sungguh ingin menonton makin besar hambatan makin kecil kemungkinan kegiatan menjadi kebiasaan. Bila situasi memungkinkan saya meninggalkan ponsel di ruangan lain sampai saat santap siang. Kalau ponsel ada di dekat saya saya cenderung membukanya sepanjang hari meski tanpa alasan sama sekali. Ketika ponsel itu ada di ruangan lain saya jarang memikirkannya dan hambatan itu cukup tinggi sehingga saya tidak akan mengambilnya tanpa suatu alasan. Alhamdulillah saya mendapatkan 3 sampai 4 jam pada pagi hari yang dapat digunakan untuk pekerja tanpa interupsi. Kalau meletakkan ponsel di ruangan lain belum cukup. Minta seorang teman atau anggota keluarga menyembunyikannya dari Anda selama beberapa jam. Minta rekan kerja menyimpannya di meja mereka pada pagi hari dan mengembalikannya kepada Anda saat makan siang. Yang istimewa adalah betapa sedikit hambatan yang diperlukan untuk mencegah perilaku yang tidak diperlukan. Ketika saya menyembunyikan bir di bagian belakang lemari dipendingin sehingga saya tidak dapat melihatnya. Miniman alkohol saya berkurang ketika saya menghapus aplikasi media sosial dari ponsel saya. Bisa semudah sebagai contoh istri saya menyimpan kotak berisi kartu ucapan selamat yang telah disortir berserakan kejadian hari lahir ucapan simpati pernikahan wisuda dan lain-lain. Setiap kali diperlukan ia tinggal mengambil kartu yang sesuai lalu langsung mengirimkannya. ingatannya ingatannya sangat bagus terkait dengan kapan harus mengirimkan kartu karena ia telah mengurangi hambatan untuk melakukan. Selama bertahun-tahun saya kebalikan dari itu ketika mendengar seorang teman dikarunai anak saya bisa berpikir saya harus mengirim kartu ucapan selamat namun karena sibuk tak terasa sepekan berlalu dan ketika ingat untuk membeli kartu di toko sudah terlambat kebiasaan itu tidak mudah ada banyak cara untuk menyiapkan lingkungan anda sebaik mungkin sehingga yang anda disitu siap untuk langsung digunakan jika anda ingin memasak sarapan yang sehat taruh wajan kecil di atas kompor siapkan minyak di dekatnya begitu pula piring dan sendok semuanya pada malam sebelumnya ketika anda bangun menjadi lebih mudah untuk membuat sarapan ingin menggambarkan lebih banyak taruh pensil pena buku catatan dan alat alat gambar di meja kerja di tempat yang mudah dijangkau ingin berolah raga siapkan baju olah raga sepatu tas dan botol minum agak jauh sebelum waktunya tiba nomor tiga ingin memperbaiki diet siapkan buah-buahan dan sayur pada akhir pekan taruh dalam wadah sehingga anda mudah mengakses untuk mendapatkan penghargaan mendapatkan penganan sehat setiap makan selama seminggu ini cara-cara yang sederhana untuk membuat kebiasaan kebiasaan baik berada di lintasan dengan hambatan paling sedikit anda juga bisa mengambil prinsip ini untuk membuat perilaku buruk lebih sulit terkelaksana misalkan anda misalkan merah gagasan pokok adalah menciptakan lingkungan tempat melakukan hal yang benar menjadi semut mungkin banyak dari perjuangan membangun kebiasaan yang lebih baik berasal dari penemuan cara-cara untuk mengurangi hambatan yang terkait dengan kebiasaan baik dan meningkatkan hambatan yang terkait dengan kebiasaan buruk sebab menyiapkan lingkungan terbaik untuk masa mendatang Oswald Nukholz adalah pengembang teknologi informasi dari NetChase Mississippi ia juga seorang yang paham kekuatan dan penyiapan lingkungan yang terbaik Nukholz membuat kebiasaan bersih dengan mengikuti strategi yang ia sebut menyusun ulang ruangan sebagai contoh ketika selesai menonton televisi ia menaruh remote ke belakang pesawat televisi menata pantal-pantal di sofa dan melipat selimut ketika meninggalkan mobil ia langsung membuang sampah di dalamnya setiap kali mandi ia membersihkan toilet sambil menunggu air menjadi hangat dalam pengamatan dalam pengamatannya waktu yang sempurna untuk membersihkan toilet adalah tepat sebelum anda mandi di bawah pansuran tujuan merapikan kembali tiap ruangan bukan hanya untuk kebiasaan setelah aksi terakhir tapi juga menyiapkan untuk aksi yang akan datang ketika saya masuk ke suatu ruangan semua ada di tempat yang benar tulis network karena saya merekukan setiap hari di setup karena saya merekukannya setiap hari di setiap ruangan barang-barang selalu berada dalam kondisi yang baik orang mengira saya bekerja keras padahal sesungguhnya saya sangat malas hanya saja saya malas secara proaktif strategi ini memberi Anda banyak waktu setiap kali mengorganisasikan ruangan untuk tujuan sesuai yang dimaksud Anda menyiapkan agar aksi berikutnya berminggu-minggu sebelum saya mengunduh dan mengaktifkannya lagi trik trik ini mungkin tidak sanggup menghambat ketagihan yang serius tapi bagi kebanyakan kita hambatan sedikit saja dapat menghasilkan perbedaan antara mempertahankan kebiasaan baik dan tercrumus kebiasaan buruk bayangkan dampak kumulatif dari membuat puluhan perubahan ini dan hidup di lingkungan yang dirancang untuk menjadikan perilaku baik lebih mudah dan perilaku buruk lebih sulit entah menggunakan pendekatan perubahan perilaku sebagai individu orang tua pelatih dan pemimpin kita harus mengajukan pertanyaan yang sama bagaimana kita dapat memancing dunia yang hanya memudahkan perbuatan-perbuatan yang benar rancangan ulang hidup Anda supaya aksi-aksi yang paling penting adalah juga aksi-aksi yang paling mudah dikerjakan lingkasan berlaku manusia mengikuti hukum upaya yang sekecil-kecilnya kita secara alami akan condong ke opsi yang menurut kerja paling sedikit ciptakan lingkungan tempat hal yang ciptakan lingkungan tempat hal yang benar dapat dilakukan dengan semudah mungkin ringkasan ketiga kurangi hambatan yang terkait dengan perilaku baik ketika hambatan lebih sedikit kebisaan menjadi mudah ringkasan keempat tingkatkan hambatan yang terkait dengan perilaku buruk ketika hambatan tinggi kebiasaan menjadi sulit ringkasan terakhir menyiapkan lingkungan anda agar aksi yang mendatang lebih mudah demikian bab 12 selanjutnya bab 13 di video berikutnya dengan judul bagaimana menghentikan kebiasaan menunda menggunakan aturan 2 menit berikutnya berikutnya Terima kasih.